saya ajak berpikir lagi ini bagi yang waras pakai akal yang waras sekarang kenapa yang jadi sasaran itu masjid kenapa? seolah-olah tempat wabah itu corona penularan di masjid apaan itu gak berdosa menjauhkan orang dari masjid menjauhkan orang dari ibadah kepada Allah yang merupakan kewajiban yang Allah wajibkan dalam Al-Quran dan diwajibkan oleh Rasulullah SAW kenapa? kok masjid tempat penularan? kok gak di pasar? pasar terdiri di masjid masih banyak orang tiap hari ke pasar mal, tempat kerja dan yang lain, masih banyak orang kerja orang yang tugas yang tiap hari dia interaksi dengan teman-temannya kok gak dikatakan bahwa jangan dekat jangan rapat jangan segala macam kok masjid? hasilnya banyak orang-orang yang tadinya ke masjid gak ada sakit gak ada hujan gak ada yang ada udur bagi dia dosa besar makanya disebutkan dalam hadith Ibn Mas'ud radiyallahu anhu antum perhatikan hati-hati karena ini mengajak orang untuk tidak sholat berjamah di masjid bukan masalah kecil, masalah besar fatwa antum akan ditanya di antepan Allah pada hari kiamat nanti fatwa antum akan ditanya oleh Allah ini kita setiap negara berbeda setiap negara berbeda punya kebijaksanaan masing-masing negara itu ini hanya imbauan gak ada mu'i mengatakan kita gak pernah melarang orang sholat di masjid berjamah kembali kalau ada hukum asal wajibnya orang meninggalkan sholat berjamah di masjid bukan masalah kecil masalah kemunafikan nifat